Jumlah penderita vilariasis di Kabupaten Kuburaya telah mencapai 56 kasus. Melihat angka penderita yang begitu tinggi, membuat dinas kesehatan sempat gencar memberikan obat pencegahan secara gratis. Di kecamatan Sungai Ambawang, empat desa menjadi sasaran pemberian obat termasuk desa Pancaroba. Total warga yang disasar dalam program ini adalah 4.000 jiwa. Program ini telah memasuki tahun ketiga dari pencanangan 5 tahun oleh Kementerian Kesehatan. Pemberian obat vilariasis secara menyuruh kepada masyarakat di wilayah. Di kerja lingga ini, kita harapkan penyakit kaki gajah di wilayah ini tidak akan pernah ada. Meski di desanya belum ditemukan kasus vilariasis, warga desa Pancaroba mengaku program ini membuat pengetahuan mereka tentang kaki gajah meningkat. Padahal sebelumnya masih ada warga yang takut untuk meminum obat pencegahan ini. Tetap kita akan selalu mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya artinya penanggulangan penyakit vilariasis ini seperti yang dijelaskan dari Dinas Kesehatan tadi, penyakit ini cukup penyakit berbahaya. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita mengerti dan mau, dan sebagian tadi ada obatnya yang dititip ke kader-kader posyandu, mudah-mudahan nanti kita akan bantu untuk pembagian ke masyarakat selanjutnya. Masyarakat awam memang harapkan adanya kedatangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Nah ini tentunya dari masyarakat ini masih banyak juga yang belum bisa menikmati minum obat ini. Di Kecamatan Sungai Ambawang, obat pencegahan akan diberikan pada 18.000 warga dengan menghampiri dari rumah ke rumah. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.